Tentu saya sebagai IUC member sangat bangga terharu dengan persiapan tim Indonesia. Pak Menpora, Mbak Yeni sebagai ketua cabur, Pak Rosan sebagai ketua cabur, yang hari ini bagi Pak Joko, Pak Anin sebagai chief di mission. Dan tentu para pelatih dan para atlet yang mempersiapkannya luar biasa. Dan saya terus meyakini prestasi hari ini bisa lebih baik lagi ke depan. Karena ada cerita menarik yang selama ini kita tergantung di satu cabur. Hari ini tiba-tiba Indonesia dapat dua emas dari dua cabur yang berbeda. Jadi yang satu lagi masih potensi, bukan tidak mungkin ya kita harus menambah emas lagi ke depan. Tapi memang bagaimana stakeholder olahraga harus bersatu, mempersiapkan persiapannya jauh-jauh hari. Karena kemarin kalau di IOC, begitu penutupan kita sudah bicara persiapan 2028 untuk Los Angeles. Dan itu tidak lama. Dan itu yang saya harapkan juga Indonesia jangan berpuas diri dengan dua emas. Padahal potensinya lebih dari dua emas. Nah bagaimana persiapan ini sekarang harus sesegera mungkin. Supaya nanti di Los Angeles 2028 kita bisa menambah prestasi yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.